Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan ini terkenankan saya, Erwin Meliru Zaman, kakak kandung Ridwan Kamil, selaku perwakilan dari keluarga besar, menginformasikan mengenai ketibaan dari rombongan. Rombongan saat ini sudah berangkat dari Doha, dan perkiraan waktu ketibaan adalah 15.45. Setibanya di tanah air, rombongan dan jenazah akan dibawa ke sini, ke lokasi kargo jenazah Human Remains Transit Lounge ini, sebagaimana juga setiap WNI yang wafat di luar negeri, dan rombongan ada beran di sini untuk juga memproses keseluruhan prosedur dan administrasi untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Setelah keseluruhan proses ini dilaksanakan, kami akan secepatnya bertolak ke Bandung, menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Setibanya di Bandung, nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah Almarhum Emeril Kamumutas atau AERIL. Selepas selesai acara sholat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23, sampai 8 pagi. Karena di hari Senin, diperkirakan pukul 9 pagi, rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di AERIL atau Lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di AERIL untuk Islamic Center dan pemakaman ini, nanti memang akan ada pengaturan. Sehingga diharapkan kepada keluarga, kemudian tokoh yang akan hadir, serta warga, itu sudah dapat berada di lokasi.